Nah kemudian kita menyambung sedikit lah mungkin sekitar berapa menit bah lagi nih Sekitar 15 menit Atau lebih sedikit Kisah Nabi Samuel, kalau lah sama alhamdulillah jadi nabinya ngaramnya Nabi Samuel Lalu Rakyat, tokoh-tokoh Bani Israel Meminta kepada Nabi Samuel untuk dipilihkan raja Hendak ulang baizyan raja Maka terpilihlah seseorang nang bangaram palud Tujuannya tadi adalah membebaskan Bani Israel dari jajahan bangsa lain Ada nang menyebut amaliqah ngaranana Nang dipimpin oleh Raja Jalud Maka akhirnya Ditarimalah pendaptaran Nah terdaptar sekitar 70 ribu Tentara Mendengar bersiap-siap untuk memberuntak 70 ribu daripada Bani Israel Maka Raja Jalud menyiapkan tentara sekitar 150 ribu Maka ada alang-alang lagi Nah maka berangkatlah Berangkatlah ke medan Pertempuran Nah lalu ujar palud Di tangah jalan Salah satu daripada tentara Itu adalah ngarannya Nabi Daud Nah disini Jadi Nabi Daud itu napa Nabi Daud itu adalah seorang pemuda Dalam satu rewayat disebutkan Hanyar akil balik Jadi mungkin sekitar 15 tahunan saja Atau 14 atau 15 tahun Atau paling tinggi 16 tahun Masih kakanakan benar lagi Nabi Daud itu Lagi kakanakannya Sebagaimana seluruh nabi-nabi Masa mudanya itu Adalah Penggembala kambing Melahkah itu kisah Ujar nabi Mamin nabiyin Ila Ila Ra'il Kenam Tidak ada seorang nabi Kecuali adalah penggembala kambing Jadi berataan nabi-nabi Nabi Adam Sampai nabi Isa Sampai nabi kita Pernah Masa kecilnya Menggembala kambing Kenapa hikmahnya Kenapa hikmahnya Hikmahnya Karena mereka Suatu saat Akan memimpin Manusia Jadi sebelum Memimpin manusia Disuruh latihan Memimpin kambing dulu Amun memimpin kambing Ngejakan lebih bisa Perayaah Memimpin manusia Kan gitu Itu-itu salah satu Hikmah sederhana Kan walaupun Kita dari sisi lain Itu kambing itu Berbeda dengan Nang lain-lain Lain-lain Lain orang Aku jakadu maharagu kambing Aku maharagu hayam Aku beingguan titik Nang ini aku sape Lain Ini ada memang Kambing itu secara khusus Gitu Tukatika diharagu Dan itu ada Jadi Dari situ Di antaranya Lebih memerlukan Perhatian Lebih memerlukan Kasih sayang Hanya kambing itu Mobil jauh Lebih lemah Daripada Binatang-binatang lain Apalagi Nangeran Ibash Nangeran Domba Kelebihan Kelebihan Nabi Daud Di masa Sidin maharagu kambing Sidin itu kan Disitu kebetulan Banyak Sarigala Jadi Ancaman kambing Itu adalah Sarigala Nah Kayak apa Supaya Jangan sampai Kambing-kambing Dimakan Sarigala Disitulah Sidin Baizian Bahasa kita Alat Kakatikan Ngeranya Ketapel Nah Jadi Sidin Ngeran Karena Kan Bisa Cuma Karena Rancaknya Latihan Itu sampai Sidin Ahli Benar Itu Kawak Mang Bidik Satu Titik Jadi Mang Mudul Jauh Ada Hanyar Jauh Sarigala Di Bidik Sidin Tidak Ada Pernah Luput Pokoknya Takuryak Buka Bukah Bidik Arti Bidik Tepat Sasaran Ahli Benar Dengan Ketapel Ngeranya Tadi Dengan Kakatikan Nah Itu Salah Satunya Makanya Nabi Daud Itu Ketika Empat Di Dalam Pasukan Raja Apalut Itu Tatap Senjatanya Membawa Kakatikan Bahkan Kitanya Sidin Badangsanak Ada Menyebutkan Sepuluh Bangsanak Sidin Ada Menyebutkan Empat Belas Banyak Jadi Termasuk Bangsanak Banyak Sidin Pahalus Jadi Bahkan Pasan Abah Ikem Naklah Tugas Ikem Ikem sebenarnya Bukan Berperang Tugas Ikem Itu Membantu Kakak Kakak Layani Kakak Kakak Tinggih Siap Nah Itu Asal Usul Kenapa Makan Nabi Daud Masuk Di Dalam Pasukan Raja Palut Tadeh Anwal Hasil Berangkat Pasukan Ujar Tadeh Diriwayatkan Sekitar 70.000 Tandara Nah Di Tangan Jalan Antarnya Panas Luar Biasa Sakit Suasa Apanya Ngaranya Kondisinya Di Antaranya Mereka Itu Kehabisan Banyak Lalu Kehausan Banyak Persediaan Habis Rupanya Taha Banyak Minum Aturannya Cagar Mayu Lawas Ini Satu Mat Habis Sudah Banyak Nah Lalu Ujar Palut Nah Palut Ini Boleh Jadi Mendapat Informasi Daripada Nabi Samuel Ujar Palut Sebentar Lagi Kita Akan Bertemu Dengan Sungai Bahkan Kita Akan Menyeberang Sungai Tetapi Ingat Ini Bukan Sungai Sekedar Sungai Tetapi Sungai Ujian Inna Allah Mubakalikum Bina Sungai Ini Akan Jadi Ujian Apa Ujiannya Yaitu Kalian Di Saat Kehausan Tetapi Dapat Izin Dari Allah Cuma Boleh Minum Se Gayung Dengan Talapak Tangan Gayung Nya Kayak Gayung Plastik Tuh Ada Tetapi Se Gayung Dengan Sabalah Talapak Tangan Ada Boleh Dua Balah Amun Dua Balah Sebanyak Sabalah Tangan Kanan Gayung Minum Sekali Tidak Boleh Lebih Daripada Itu Di Waktu Kita Sambil Menyubarang Sungai Itu Parentah Panduannya Itu Jadi Boleh Minum Tapi Ada Boleh Banyak Apa Ada 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 Sesinduk Dua Sinduk Setengah Cangkir Nyata Kada Sampai Nyata Mencoba Gayung Itu Buat Cangkir Saapa Dicangkir Tuh Ada Juga Sajari Atau Dua Jari Itulah Boleh Minum Inna Allah Mubitalikum Binar Taman Syaribah Minhu Falais Minni Waman Lam Lampu Fa Inna Hum Minni Illah Man Iztara Fa Hurfatan Biad Barang 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 Siapa Minum Minum Sedikit Sesuai Dengan Anjuran Itulah Nah Akan Tetap Menjadi Pasokan Barang Siapa Yang Meminum Lebih Daripada Aturan Ada Boleh Lagi Empat Aku Kecuali Minum Minum Tadi Ukurannya Adalah Sebesar Hurfatan Biad Dengan Satu Tangan An Makam Menyu Barang 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 70.000 Tetapi Ternyata Napa Ternyata Rata Rata Kadatahan Imbas Sagayong Napa Ada Sagayong Kadat Rasanya Lagi Lalu Pahabus Nya Dua Balah Tangan Pahabus Nya Menyalam Sama Sekali Sambil Menyalam Minum Air Bun Tau Pahabus Nya Parut Ketika Sudah Sampai Kasabrang Barata An Taduduk Kenapa Parut Kebanyakan Minum Men Sudah Melanggar Lebih Ketika 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 Disuruh Nang Berdiri Siapa Siapa Nang Cuma Sagayong Sesuai Lawan Perintah Allah Ta'ala Berdiri Ternyata Di Antara 70 ribu Cuma 313 Orang Ujar Nabi Kita Di Waktu Perang Badar Jumlah Kita Saat Ini Persis Sebagaimana Jumlah Tantaranya Palut Ketika Sudah Menyeberang Sungai Nah Nah Dihitung Berapa Sahabat Nabi Di Perang Badar 313 Kurang Nabi Ada Namanya Bukan 314 Ada Namanya Bukan 317 Cuma Kita Ambil Cuma Bayangkan 70 Dikurang 313 69 787 Eh 600 69 600 70 70 Berarti 69 69 Ribu Dola Bisa Ribu Lagi Ya Kelo Jadi 69 687 Itu Nangka Kanyangan Kata Kau Berdiri Nah Mereka Bawa Ucap Kami Kata Kawa Kami Menyerah Kami Kata Kawa Empat Perang Dan Bebulik Dan Memang Seandainya Tertarik Ada Dibawa Dan Memang Tertarik Lagi Maka Budikan Bebulik Di Hati Timbul Takutan Apalagi Ternyata Melihat Jalut Dan Tentaranya Nang Seratus Lima Puluh Ribu Cuma Coba Kita Kawalnya Membayangkan 313 Berhadapan Lawan 150 Ribu Kayak Apa Yok Kadada Artinya Sama Sekali Tetapi Disini Yang penting Kita Pahami Kurang Nang 313 Kada Pernah Takutan Sama Sekali Melihat Musuh Nah Kayak Ini Seharusnya Orang Beriman Sebagaimana Sahabat Nabi Dan Sahabat Ketika Perang Badar Gentar Sama Sekali Melihat Musuh Walaupun Di Waktu Itu Cuma Seribu Jadi Perang Badar Itu Musuh Seribu Nabi 313 Itu Itu Tanang Benar Itu Ada Takutan Apa Apa Dan Bahkan Disitu Kata Kata Diucapkan Kam Mimpiatin Walilat Gholabat Fiatan Kasiratan Biiznillah Berapa Banyak Gulungan Nang Kecil Itu Kawa Mengalahkan Kelompok Nang Besar Dengan Izin Allah Artinya Kita Tanang Aja Amun Allah Ta'ala Mahan Daki Kita Menang Menang Ngan Ianya Bukan Kita Bukan Siapa Siapa Tetapi Allah Nang Maha Kuasa Nang Lain Tol Mah Biar Banyak Amun Kalah Menolong Menang Yakin Yakin Aja Amun Sudah Sampai Umur Mati Jadi Kalau Perlu Takutan Mati Kakek Maka Bismillah Majulah Mereka Ringkas Terjadi Pertempuran Sengit Bahkan Sebelum Pertempuran Itu Ditampang Oleh Jalur Sekalinya Itu Palut Itu Palut Itu Sudah Awaknya Lebih Tinggi Daripada Yang Lain Lain Jadi Seluruh Pasukan Kelihatan Palut Itu Tinggi Tetapi Jalut Jauh Lebih Tinggi Daripada Palut Nah Belum Waktu Kita Melayati Jalut Jadi Makanya Kita Daud Lawan Jalut Itu Model Kayak Raksasa Kayak Akan Harus Melawan Raksasa Saling Benalan Tidak Tidak Menang Tinggi Bener Kaya Betang Nyorto Ada Jawab Ya Misalnya Ini 2 Meter Ini Bisa 2 Meter Satangah Atau 3 Meter Jaka Bahasa Kita Tidak 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 Siapa 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 Nang Biasa Sebelum Pertampuran Puncak Itu Ada Duel Satu Melawan Satu Dolo Dan Biasanya Ada Jaguan Kirim Sini Lalu Manantang Jaguan Sini Maju Sudah Kalah Satu Hanya Nang Lain Maju Berata Ini Kada Alang Lagi Untuk Duel Langsung Jalutnya Seorang Turun Itu Palut Tidak Kadewan Bapandir Lagi Sunyi Palut Manit Kadewan Padahal Seorang Sudah Penggenalnya Awas Sampai Palut Ini Bapaling Seorang Kadewan Mahdapi Lalu Bawang Bawang Siapa Nang Sanggup Mahdapi Jalut Ya Biasa Kita Biar Kadewan Makin Kami Dan Cuma Kade Nang Nang Bawang Sampai Tiga Kali Kadewan Nang Wane Nah Lalu Si Nang Wane Bilanya Kawa Membunuh Jalut Kain Aku Kawin Akan Lawan Anak Kulah Min Anto Aku Ada Isian Anak Terempuan Sunyi Kadewan Nang Wane Pahab Hanya Ulu Jep Maka Itu Ujar Nabi Daud Nampah Halus Nant Nah Lalu Nabi Daud Ayo Ujar Talu Silahkan Maka Terjadilah Pertempuran Perkelahian Sekalinya Lincah Nabi Daud Tetapi Nampak Kisahnya Tukar Ringkasannya Itu Nabi Daud Mengalahkan Jalut Malah Dengan Kakatikannya Tade Karena Kade Diantara Awak Nangkawa Dikanai Pedang Biar Kana Besi Satu Satunya Tempat Dilihat Nabi Daud Tadi Ada Lubang Matanya Maka Dikatik Lah Disitu Itu Tambus Di Tengah Tengah Sini Dan Tambus Kedalam Otak Maka Langsung Rabah Matilah Raja Jalut Nah Ketika Sudah Mati Maka Terjadi Peperangan Walau 150.000 Melawan 313 Tetapi Ketika Allah Memberikan Pertolongan Itu Kacau Balau 150.000 Bukahan Ajaib Kalau Mungkin Kayak ada Masuk Akal Tetapi Kayak Itulah Memang Terjadi Itu Di Dalam Al-Quran Itulah Kalau Kisah Kalau Kisah Rahasia Kenapa Maka Di Perang Badar Umat Islam Menang Itu Dibukakan Allah Rahasianya Padahal Tadi 313 Melawan 1000 Kenapa Apa Rahasianya Dipadahkan Di dalam Al-Quran Itu Di antara Ayat Ujar Allah Pertamalah Pertama Karena Umat Islam Itu Dibantu Oleh Allah Dengan Malaikat Itu Nomor Satu Dola Walaupun Sebahagian Kebanyakan Orang Kadang Malihat Tetapi Ada Beberapa Orang Yang Diperlihatkan Oleh Allah Baik Orang Islam Sendiri Ini Malihat Ada Mengawannya Untuk Berperang Tapi Siapa Sarabah Putih Ada Sampas Malihat Itu Kain Betakun Tadi Rasulullah Ada Malihat Orang Sarabah Putih Bahkan Bakawan Berkawan Bahasanya Lain Apakah Itu Malaikat Malaikat Nabi Kita Mendangani Kita Kemudian Ada Dari Orang Kapir Sendiri Kan Ada Masuk Islam Padahal Akuarnya Malihat Makanya Ibatnya Diantara Orang Islam Siap Nah Itu Nabi Malaikat Mereka Malihat Orang Islam Seperti Dua Kali Lipat Mereka Itu Di Dalam Pandangan Mata Orang Kapir Jadi Seorang Dua Sari Bo Orang Islam 313 Tetapi Paliatnya Orang Islam 2000 Banyak Benerda Tambahannya Jadinya Malihat Orang Islam Sudah Gentar Banyak Orang Islam Kita Sari Bunya 2000 Padahal Orang 313 Anak Anak Ini Allah Maha Kuasa Gampang Bagi Allah Jadi Rupanya Menang Mana Mengganapi 2000 Malaikat Amun Sudah Lawan Malaikat Tadi Atau Biar Kada Juga Ini Allah Atur Pandangan Manusia Itu Sudah Wola Gentar Itulah Menyebabkan Lakas Bubar Orang Kapil Nah Kayak Itulah Boleh Jadi Terjadi Ketika Perang Antara Talut Dengan Jalut Ini Lalu Jadilah Kemenangan Di Pihak Orang Baiman Menyerah Maka Merdeka Jadi Penantuk Kemerdekaan Bani Israel Maka Jadilah Rasmilah Rajanya Bani Israel Ngarannya Talut Dan Langsung Mengawinakan Anak Berminanto Daud Cuma Waktu itu Daud ini Belum Jadi Nabi Lagi Itu Masih Minantunya Raja Talut Nah Itu Kisahnya Daudah Terjadilah Perkawinan Nah Cuma Disini Nelah Kita Akan Saya Danggah Lagi Lagi Ini Sampai Jurnanya Sampai Sudah Waktunya Jam Sablas Sudah Nah Cuma Nyenang Ditarusakan Kita Sampai Jam Satu Kalah Ulan Nyenang Menyampaikan Dua Buting Hadis Daripada Rasulullah Di Dalam Urusan Kisah Bekisah Nomor Satu Hadisnya Berbunyi Hadis An Bani Isra'ila Walah Haraj Masa Buting Hadis An Bani Isra'ila Walah Haraj Itu Hadis Nabi Sahih Hadisnya Kisahkan Haja Tentang Bani Israel Ada Bapak Boleh Ada Berdusa Jadi Artinya Kita Berkisah Kisah Tentang Bani Israel Itu Dapat Izin Daripada Rasulullah Dibolehkan Ujar Nabi Kada Bapak Boleh Haja Ikan Berkisah Tentang Bani Israel Jadi Memang Nabi Meninakan Sudah Jadi Kalau Nabi Ketujuh Kisah Kisah Nabi Nabi Kisah Dari Israel Nabi Sudah Meinzin Atan Hadis An Bani Isra'ila Walah Haraj Kemudian Hadis Nangka 2 Caranya Dulu Hadisnya Nangka 2 Mahad Dasakumbihi Ahlul Kitab Apa Apa Yang Menceritakan Kepada Engkau Oleh Ahlul Kitab Jadi Kisah Ini berasal Dari Dari Ahlul Kitab Dari Ulama Ulama Yahudi Ulama Nasrani Sumbernya Kebanyakan Jadi Sebahagian Sumbernya Dari Agama Islam Contohnya Ada Di Quran Cuma Seayat Dua Ayat Panjang Libar Cuma Sedikit Cisah Banyak Tambahan Rinciannya Jadi Mungkin Secara Garis Besar Secara Terperinci Kita Ambil Daripada Ahlul Kitab Lalu Kayak Apa Kisah Padahal Kita Tahu Ahlul Kitab Itu Kitab Sudah Ada Ditambahi Ada Dikurangi Ada Autentik Lagi Ada Asli Lagi Kayak Apa Kisah Nah Ini Pulang Panduan Daripada Rasulullah Sallallahu Ujar Sibin Kayak Ini Mahad Datakum Bihi Ahlul Kitab Apapun Yang Mengisahkan Kepada Engkau Oleh Ahlul Kitab Kalau Kalian Mendapat Cerita Daripada Ahlul Kitab Fala Tussad Dipadahkan Bujur Jangan Dipadahkan Karamput Jangan Besusunyi Danarakan Itu Panduan Daripada Rasulullah Itu Karamput Jangan Kita Tahu Boleh Jadi Bujur Jangan Boleh Jadi Karamput Bisa Karamput Orangnya Cuma Bisa Juga Bujur Belain Lawan Quran Pasti Bujur Ada Punang Dari Lain Itu Bisa Bujur Jadi Panduannya Pertama Jangan Dibusta Kan Tapi Jangan Dipadahkan Bujur Makanya Nabi Sendiri Ketika Orang Yahudi Ada Bepandir Menurut Jawaban Nabi Wallahu Alam Wallahu Alam Allah Tahu Alham Allah Selesai Dokumen Sambungannya Ujar Nabi Wa Kulu Aman Nabi Allah War Rasulih Dan Katakanlah Aku Beriman Kepada Allah Al-Rasul Amun Datang Dari Allah Bujur Amun Datang Dari Para Rasul Bujur Ada Punang Lain Bisa Bujur Bisa Kada 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 Hendak Empat Mampun Selesai Aja Sudah Kemudian Makanya Ujar Nabi Apabila Itu Salah Artinya Kada Kada Bujur Gustah Kada Kada Bujur Kalian Tidak Membenarkannya Selesai Apa pelajarannya sama lain? Ingatakan, itu bujur kita karena Allah memadahakan. Jangan kadu mungkin sujud karena kadu boleh sujud lawan makhluk. Masa? Sujud berikut itu kisah Ustaz. Kadang Allah mengisahkan bujur. Lalu kayak apa penjelasannya? Penjelasannya, boleh sujud penghormatan itu untuk hukum Bani Israel tetapi haram kalau di dalam Islam. Jadi syariat itu bisa berbeda. Jadi kadang-kadang bujur tapi kadang perlu dituruti. Kadang-kadang bisa aja karamput tapi kisahnya baik. Kadang-kadang kita amalkan bukan karena kisah itu tetapi karena memang di dalam syariat agama Islam bagus. Ketika itu mulang tak? Jadi masalah bujurankah ada itu Wallahu'alam kita kadang tahu. Tetapi sebagai panduan amunnya cocok lawan kita bagus. Asyik aja amunnya kadang cocok lawan kita kadang usah tanpa kita harus mempunis bahwa itu salah. Karena boleh jadi syariatnya baharika itu atau boleh jadi ada rahasianya dan kita kadang paham. Jadi sudah dengar akan hanya kisahnya tanpa membenarkan dan tanpa mendustakan. Tetapi apabila bujur, apabila cocok lawan kita silahkan kita ambil biliknya kadang-kadang usah. Tetapi lebih bagus secara umum kita banyak kena mendapat pelajaran. Nah Allah nalak menyambung kisah biar talan dong sedikit. Ketika sudah menjadi menantuk Talut, Nabi Daud tadi. Maka ternyata masyarakat, ini kisahnya lah bujur kadang-bujur tadi kembali ya kan lawan Allah Ta'ala aja. Cuma kisahnya kayak itu dari Bani Israel. Kisah Israeliatnya rambut. Ternyata masyarakat lebih cinta kepada Nabi Daud daripada Talut. Karena sayang, karena akhlaknya, kelakuannya, dan keberaniannya, dan sebagainya. Dan walaupun ini raja lawan Minanto. Dan penghormatan luar biasa, dimana-mana dieluk-elukkan. Bahkan akhirnya diangkat oleh Talut ini sebagai panglima perang. Karena memang luar biasa. Timbullah, nah ini kisahnya tadi. Tidak boleh hujur, boleh kadang-kadang. Timbullah iri dengkit di dalam diri palut kepada Raja Jalut. Apa? Salah. Kepada Nabi Daud. Iri, kenapa? Maka Minanto, kau dihormati orang aku raja. Maka Minanto. Dan khawatir, iri dengkit, khawatir. Kalau-kalau kayaknya, ini merebut kerajaanmu. Maka berusahalah palut itu untuk mencelakakan Nabi Daud. Nah, itu kisahnya. Caranya kayak apa? Dikirimlah Nabi Daud itu ke medan perang yang berat-berat. Jaka misalnya musuh berapa? Musuh sekian banyak. Kirim Nabi Daud untuk mengatasi dengan tantaran yang sedikit. Dan tetapi kayak itulah tadi dengan perkolongan Allah. Selalu Nabi Daud mendapat kemenangan. Kan walaupun dari satu sisi, Nabi Daud berpikir juga, Kenapa? Maka abah kayak ini. Kan kayak itu tak rasa kada pantas. Misalnya tadi ini musuh sekian. Kenapa aku dikirimnya? Kayak ini tantaranya. Nangkada profesional. Pindah kayak aturannya kada kayak itu. Lalu Bapandir lawan Bini kisahnya. Kan kenapa yuk? Yang Maka abah kayak ini. Nah, lalu Nang Bini tak bongkarsa. Bujurannya abah tuh ada tersambat lawan mama. Abah tuh khawatir kalau-kalau pian ini kayaknya merabut kerajaan Sidin. Maka Sidin merasa berat banget. Nah, itu tuh. Ini juga panjang nih lah. Ya, jam 2 tadi kata apa-apa lah. Kurang nih. Asal Sidin itu kan penggembala. Asal tadi tukang apa aja ngaramnya tuh. Tukang samak. Samak itu menyamak tuh. Kadang-kadang tuh. Urutan samak tuh lah ya. Menyamak kulit. Menyamak kulit. Baulah tas macam-macam. Nah, itu-itu gawiannya palut sebelum jadi raja lah. Urang biasa, sederhana, benar. Urang miskin lah. Jadi raja. Kenapa akibatnya? Akibatnya kurang nyaman. Itu takutan. Benar kalau taburik kayak bahari. Mantok sakit, lalu nyaman. Kurang kaya, baru kurang sugih. Itu luar biasa. Sayangnya lawan-lawan dirasa akannya benar dan disayangi. Inilah. Nang dikhawatirkan oleh Abah. Jarnabini tadi. Sidin sampai tapanir. Jangan-jangan kainah rakyat kadaka tujuh lagi lawan aku. Jangan-jangan kainah rakyat memberuntak. Nabi Dawud nang disuruhnya. Jangan jadi raja, maka kita tak boleh pulang. Gak susah. Aku tak boleh membiarkan ini. Nah, disitulah tadi. Nah, lalu ujar Nabi Dawud. Amun kayak itu aku nih. Kadada hendak mengambil-ambil. Tapi amun dilihat kayak ini berbahaya. Aku hendak berjauh aja. Sudah aku hendak berpisah aja dari Abah. Nah, lalu malam itu jua Nabi Dawud menjauhlah. Jaka bahasa kita melarikan diri. Nah, lalu ini kadah hendak lagi berparak. Baulah berdiam sejauh-jauhnya antara-datah. Supaya Abah jangan lagi ada jahat sangka. Jadi dia rasidin aku dasar kadaka pingin. Nah, kadah-kadah cita-cita hendak jendak aja. Nah, tetapi ternyata kenapa? Imbahnya sudah tahu Nabi Dawud. Kadah-kadah lagi, malah dikira nih kalau luar ini hendak menyusun tantara, hendak memberontak. Pulang banyak itu bila sudah dimasuki syaitan hati nih. Penuh dengan kebencian aja, jahat sangka dan sebagainya. Maka disiapkanlah pasukan untuk mengejar Nabi Dawud. Hendak parintahnya sudah jelas aja. Dimanapun dapat bunuh. Nah, kayak itu kisahnya. Tarusakanlah katakah? Ini amunnya kita tarusakan. Lawas. Amunnya kadah kita tarusakan. Setengah bulan hanya ada sambungannya. Misalkan diingat lagi. Jadi ini sekarang mau kepanjang. Benar lagi kisahnya. Ya, sedikit-dikit lagi. Walhasil kayak itu aja itulah. Sampai kena berada di satu tempat beristirahat, buring. Tiba-tiba aja berasaan tak buringan. Genak, benar. Sampai akhirnya Nabi Dawud sendiri masuk ke kemahnya. Raja Talud. Lalu diambil segala yang ada nih. Napa-apakah jaka pedangnya diambil, panahnya diambil. Napa-apakah. Itu lalu sini naik ke gunung. Ini kan di desara ada gunung. Lalu digarak. Ibarat ta'am bangunanmu. Jarnabid Dawud. Kita bangun. Aku Daud. Dan ketahui lah ini ampun Raja Talud. Ini anunya, ini pedangnya, ini anunya. I-nya guring benar tadi. Jaka aku nih bermaksud jahat. Sudah aku bunuh. Kayak itu aja keringkatannya. Jadi aku nih sama sekali kadada hendak bermaksud jahat. Silahkan piang kembali. Nah modelnya kayak itu. Bebulik. Jangan lagi ada bermusuhan. Aku kadarin. Makanya aku nih melarikan diri. Kadada membentuk. Kenapa-apa. Aku lawan bini. Lawan anak benar aja. Hendak mencari ketanangan. Nah tetapi kenapa. Dari situlah ini panjang kisahnya. Cuma lu nantap meringkas benar aja. Supaya jantah lalu panjang. Walhasil dari situ malah walut jadinya sadar. Nah kayak itu kisahnya. I-ilah aku nang dipanuhi dengan kebencian dan sebagainya. Anakku ini orang mulia, orang baik. Kadada pernah hanya bermaksud jahat. Kadada gajalah cuma provokasi syaitan benar aja. Malah kehabisannya di kiaunya. Minta maaf. Minta ampun. Dan disuruhnya Nabi Daud. Bebulik. Ikem aja sudah bebulik. Memang ikan lebih pantas jadi raja. Aku sekarang nang hantap keluar. Aku hantap beribadat aja sampai ke mati. Nah kayak itu malah kisahnya. Dan ringkasnya kayak itu. Maka buliklah. Ini ulun percepat. Benar aja panjang benar kisahnya. Maka buliklah. Malah Nabi Daud nang berbulik. Lalu dilantik jadi raja nang adil. Selain jadi raja. Karena diberi oleh Allah Ta'ala. Wahyu diangkat menjadi nabi. Nah jadi itu kisahnya. Jadi kayak apa kisah palut. Kedah tahu lagi. Memang nyubat-ubat. Minta ampun naun Allah beibadat sampai mati. Dan raja. Nabi Daud lah. Nang akhirnya jadi nabi. Cuma banyak kisahnya pulang. Insya Allah kena nang akan datang aja. Cuma untuk menambah penasaran. Yang sedikit. Akhirnya nabi Daud itu kan bini pertama. Itu anak daripada raja palut. Lalu ditambah hisidin bini. Kan wajar. Jangan saikung wajar aja. Saikung bini kan kasar dikit kan. Maka ditambah hisidin. Berapa orang ketambahannya bini hisidin. Mba itu. Kawinlah pulang hisidin. Akhirnya bini hisidin berjumlah. 99. Ditambah hisidin 98 ulang. Jadi bini hisidin 99. Dan akhirnya kena. 30 jadi 100. Nangka 100 itulah mamanya nabi Sulaiman. Nah. Kayak apa kisahnya nangka 100. Disini nangkami benar. Tapi akan kita dengarkan setengah bulan nangkakan datang. Jangan kemana-mana. Tetap di majlis ta'lim al-hidayah.